Sudara Mahfud MD dipilih sebagai baca wapres mendampingi Gajar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Mahfud menegaskan ia tak keluar uang sepeserpun saat dipilih sebagai baca wapres. Mahfud menyebut sempat ada isu harus setor sejumlah uang kepimpinan partai apabila hendak menjadi capres atau jawapres. Tetapi ia memastikan terpilihnya ia sebagai baca wapres mendampingi Gajar untuk Pilpres 2024 tanpa syarat setor uang. Menurut Mahfud, kualitaslah yang membuatnya terpilih. Saya masuk ke situ menjadi cawapres disetuju oleh partai koalisi tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Kan dulu rame isunya, wah kalau tidak punya uang tidak bisa jadi cawapres, harus nyetor ke pimpinan partai. Ini sepeserpun sungguh tidak. Dan saya juga kan tidak pernah mengejar-ngejar survei membuat baliho, kan tidak pernah juga. Jadi partai ini memang memiliki kualitas, tidak menentukan berdasarisitas. Betul dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya. Terima kasih telah menonton!